Intro Welcome to Mobile Legends Giveaway Buat kalian yang ingin ikut giveaway dari Orispot, silahkan like dan subscribe Lalu cantumkan profil akun Mobile Legends kalian dengan format seperti berikut Nah, pengundian akan dilakukan tiap akhir bulan dengan hadiah 10 skin normal atau elite Dan di tiap akhir video dengan hadiah 1 skin normal Dan jangan lupa untuk follow akun Orispot di game Mobile Legends, nicknya juga Orispot Buat kalian yang ingin temenan dengan akun Mobile Legends saya, bisa invite via Facebook Nama Facebooknya ada di kolom deskripsi Dan maaf banget buat yang request permintaan pertemanan via game Karena slotnya terbatas, jadi tidak bisa menerima semua permintaan pertemanan Oh iya, buat kalian para pemenang giveaway di akhir video, bisa konfirmasi via inbox Facebook Kalau misalkan ingin ganti skin hadiahnya Skin baru bisa dikirim 7 hari setelah pertemanan, jadi harap sedikit sabar ya Halo para MLers, bertemu lagi dengan saya dalam channel Orispot Di video kali ini kita akan membahas hero di Mobile Legends yang bertubuh kecil, berbadan kecil, dan berperawakan kecil Siapakah dia? Ya, dia adalah Cyclops Di Mobile Legends, Cyclops merupakan hero mage yang memiliki kemampuan pengendalian waktu Dengan jam pasirnya, Cyclops mampu membuat hero lawan melambat maupun tidak bisa bergerak Namun tahukah kalian ternyata Cyclops sempat mendapatkan banyak protes dari para gamers di dunia Hal tersebut dikarenakan Cyclops memiliki satu mata Satu mata Satu mata Ya, sama seperti lambang berikut ini Berarti Cyclops adalah Illuminati Dan ternyata tidak cuma itu saja Cyclops Cyclops terdiri dari huruf C, Y, C, L, O, P, S Di semua hurufnya, Cyclops memiliki satu huruf kembar Huruf tersebut adalah C C, C adalah huruf ketiga Tiga Tiga Segi tiga Ya, seperti lambang ini Berarti Cyclops adalah Illuminati Nah, hal tersebutlah yang Orispot What? Orispot terdiri dari huruf O, R, R, Y, S, P, O, T Orispot mempunyai enam huruf konsonan dan dua huruf vokal Enam dikurangi dua sama dengan empat Angka empat terdiri dari tiga garis Tiga Tiga Segi tiga Dengan kata lain Orispot adalah Illuminati Hmm, oke Biar tidak makin banyak hurufan Illuminati Mending langsung kita simak inilah cerita dari Cyclops Tapi sebelum itu Di bawah video ini ada tombol untuk berlangganan atau subscribe Silahkan tekan tombol tersebut untuk berlangganan video dari Orispot Di suatu tempat yang jauh dari bumi Terdapat suatu planet kecil dengan kehidupan yang sangat unik Semua makhluk yang hidup di sana baik itu tumbuhan, hewan, maupun manusia memiliki ukuran yang sangat kecil Namun ada satu spesies yang memiliki tubuh besar yang memiliki satu mata Dia bernama Cyclops Di kampung helemannya, dia merupakan monster besar bermata satu yang hebat Sejak kecil, Cyclops sangat tertarik dengan kekuatan tata surya Bintang dan planet Hampir setiap saat dia selalu memperhatikan ke arah langit dan melihat pergerakan tata surya Hingga suatu saat Dia sadar bahwa semua bintang bergerak terus menerus setiap saat Mengikuti sebuah jalur yang abadi Atau yang kita kenal dengan sebutan orbit Pergerakan tersebut mengandung banyak kekuatan sihir di dalamnya Kekuatan tersebut sangatlah luar biasa Dengan kemampuan sihirnya, Cyclops mencoba untuk menyerap kekuatan tersebut Namun hal itu sia-sia Karena Cyclops hanya bisa satu kali menggunakan kekuatan dari bintang tersebut Cyclops pun berpikir keras untuk bisa memanfaatkan kekuatan itu Agar bisa dipakai berulang kali Setelah melalui penelitian yang sangat lama Akhirnya dia berhasil menciptakan sebuah jam pasir sihir Jam pasir tersebut nantinya akan digunakan sebagai media untuk menyimpan kekuatan sihir dari pergerakan bintang Setelah menggunakan kekuatan tersebut Jam pasir tersebut akan dibalik untuk mengembalikan sihir bintang yang telah digunakan Sehingga bisa mengeluarkan sihir tersebut berulang kali Dengan usaha kerasnya, akhirnya kekuatan sihir tersebut Dapat terserap ke dalam jam pasir itu dan menghasilkan kekuatan hebat yang dapat digendalikan oleh Cyclops Dengan kemampuan tersebut, Cyclops menjadi terkenal dan mendapatkan julukan Star Soul Magician Semua penyihir yang ada di kampung halamannya tersebut Mengakui kemampuannya Dan Cyclops menjadi penyihir terkuat di planetnya Dia telah memiliki kekuatan yang luar biasa desyat Dan hampir tidak terkalahkan Namun hal tersebut malah membuatnya merasa kesepian Cyclops berharap akan ada penyihir lain yang memiliki kekuatan sebanding dengannya Agar bisa dijadikan rival Suatu hari, Cyclops memutuskan untuk melakukan perjalanan antariksa Beberapa planet telah ia datangi Namun belum menemukan rival yang cocok untuknya Sampai pada suatu saat, Cyclops sampai di Land of Dawn Dia pun terkejut saat melihat keadaan di sekitarnya Semua makhluk hidup di sana memiliki ukuran yang sangat besar Cyclops yang merupakan raksasa di planetnya Malah terlihat seperti keberadaan yang kecil Namun hal tersebut malah membuatnya bersemangat Karena di sana dia bertemu dengan para kesatria dan penyihir yang kuat Cyclops pun mendengar kabar akan adanya penyihir kuat dari utara Dia pun merasa tertantang untuk beradu kekuatan dengannya Penyihir tersebut bukanlah penyihir biasa Karena dia termasuk salah satu dari empat pelindung di Land of Dawn Ya, dia adalah Tamat Nah, itulah tadi cerita dari hero Cyclops Sang penyihir dengan kekuatan dari bintang Jika kita menyimak cerita tadi Cyclops merasa tertantang dengan kemampuan penyihir Yang dijuluki sebagai pelindung dari Land of Dawn Menurut kalian, siapakah penyihir tersebut? Apakah itu A Lembuk? Selamat menikmati 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 Selamat menikmati